Selamat siang, ini kita akan memberikan tip cara memperbanyak durian, ini dengan cara seperti ini, ini dengan cara yang mudah bagi pemula misalkan mau coba silahkan ini kita akan praktekan ini yang sudah kita okulasi, ini durian OC jadi ini tembaran sisip kalau durian memang agak susah jadi dia cuma berapa persen dia jadi karena dia mati, ini kita akan memberikan trik cara penempelan dengan cara perbanyak dari tempel ini yang sudah okulasi ini kita menggunakan yang belum okulasi ini kita belum okulasi ini yang dari biji, ini kita akan coba praktekan ini coba ya langsung saja ini kita lanjut ini biar teman-teman lihat ini yang kita tambahkan mau yang ini tanaman ini ini ntar seperti ini nampelnya nampelnya ntar seperti ini jadi kita akan ikat seperti ini cari yang gampang seperti ini jadi ini kita akan buang daunnya kita perbanyak dengan cara menggunakan ini kita pertama kali kita sayat begini kita sayat bagian ini dulu jadi ini kita ukur seperti ini ini kita akan sayat seperti ini jangan terlalu panjang terus seperti itu ini cara memperbanyak dengan cara seperti ini ini saya akan teman-teman juga berhasil karena ini tergi yang paling mudah kita lihat setengah dari ini kita sudah sayat seperti ini ntar kita tampalannya seperti ini yang ini juga kita sayat ini seperti ini kita sudah sayat ini kita sudah sayat ini juga kita sudah sayat cara penampelannya seperti ini setelah itu kita cara penampelannya seperti ini seperti ini jadi kita harus rata cara menyayatnya ini kita paskan seperti ini ini kita pelankan ya biar teman-teman lihat mundur-menangan jadi pembuat ini jadi pembuat ini diusahakan jangan pas musim hujan ini usahakan pas musim kemarau kita gunakan trik seperti ini kita ikat yang menantar lagi ke bawah kita ikatnya harus benar-benar erat jadi supaya jadi supaya kambiumnya saling menempel dan tidak ada rongga udara di bagian kambium saling menempel itu supaya trik ini jadi ini kita ikat ini seperti ini teman-teman ini kita menggunakan trik seperti ini ini setelah ini menempel jadi nanti kita bisa potong bagian ini yang sudah kita okulasi tadi ini cara perbaikannya mudah jadi insya Allah teman-teman mencoba akan jadi ini usahakan membuat ini di musim kemarau jangan musim hujan kalau musim hujan resiko gagalnya banyak karena bagian atas ini akan kemasukan air masuk ke dalam jadi itu mengakibatkan gagal ini kita sudah jadi setengah dari bagian yang dari biji itu belahnya itu setengah jadi yang bagian okulasi sudah setengah ini kita kelihatkan seperti ini luar bagian atas ini kita bisa buang misalkan itu itu memang agak lama kalau carain seperti ini dan dia langsung menempel seperti ini itu cara memperbanyak jurian dengan cara yang mudah seperti ini kalau kita bisa menggunakan sisip teman-teman bisa ya coba menggunakan sisip kalau ini bagi pemula menggunakan ini saja caranya jadi itu cepat menempel menempel dan langsung ukurannya besar perjapang itu cara tempel itulah cara kita membuat durian memperbanyak cukup sekian saya memberikan cara untuk tempel sisip wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kita akan nunggu video setelah jadinya selamat menikmati